Bagaimana pandangan Bapak terkait pemilu di Indonesia dari tahun ke tahun? Apakah sudah mencapai perbaikan? Ya secara kualitas tentu ada perbaikan ya dari segi pemilihnya, dari segi pesertanya, dari penyelenggaranya gitu ya Jadi di pemilih itu kan ada tiga pemangku kepentingan utama ya penyelenggara serta sama pemilih Nah pemilihnya gimana? Ya pemilihnya sekarang partisipasinya sudah mulai meningkat Tidak hanya datang ke TPS tapi dia juga ikut mengawasi jalannya proses pemilu gitu kan Sudah terbentuk desa-desa atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak politik uang gitu Jadi artinya secara kualitas dari pemilu ke pemilu kita ya semakin baik Dan harapannya akan terus begitu gitu ya Kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk pemilu tahun ini Pak? Nah tahun ini, karena tahun ini itu undang-undang pemilunya tidak berubah Kita masih pakai undang-undang pemilu yang lama Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah kita update lagi Kita update lagi peraturan-peraturan turunan dari undang-undang Jadi ada undang-undang pemilu, kemudian di bawahnya itu ada peraturan KPU Ada peraturan bawah selu gitu Nah itu yang perlu diupdate, diperbaiki, dimaksimalkan Karena undang-undang yang di atasnya itu undang-undang pemilu tidak berubah Kita masih pakai undang-undang yang di pemilu yang kemarin gitu ya Jadi karena undang-undangnya tidak berubah maka yang perlu dilakukan adalah cuma ini ya Memperbaiki atau menambah yang kurang gitu misalnya Mengupdate Mengupdate peraturan KPU, peraturan bawah selu gitu Selanjutnya, Bapak kan sudah berpengalaman mengamati pemilu baik di nasional maupun internasional Kira-kira perbandingannya dari Indonesia dengan negara-negara lain itu bagaimana Bapak? Kalau di Indonesia ya, dibandingkan dengan negara lain gitu Di Indonesia itu pemilunya melibatkan ratusan juta orang ya Kemudian ada ratusan ribu penyelenggara pemilu sampai di tingkat TPS gitu seluruh Indonesia Jadi bayangkan bagaimana kita bisa mengorganisir sekian banyak orang gitu ya Untuk pemilu-pemilu itu kan Apa dia pekerjaan kolosal ya Melibatkan sekian juta orang gitu kan Nah kalau dibandingkan dengan negara-negara lain Terutama di kawasan Asia Tenggara Atau bahkan Asia Kalau di negara lain itu relatif lebih mudah ya Karena negaranya kan nggak sebesar Indonesia Kecuali India Kecuali India sama Cina Itu kan negara besar Nah yang lainnya Itu relatif Bisa dikatakan lebih mudah Ngurus pemilunya Karena dia tidak melibatkan orang seperti sebanyak di Indonesia Kita ini selain orang yang banyak yang harus diurusin Juga soal kendala geografis Kita kan pulaunya mencer-mencer dari Sambang ke Ruki Banyak provinsi gitu kan Jadi kendala geografis itu juga penting Jadi itu bedanya kalau dengan negara lain Kalau di Indonesia itu kendala geografisnya yang berat gitu Apakah sudah bisa dibilang baik pemiluan di Indonesia? Ya kalau dari tantangan yang sedemikian besar Itu kita sudah termasuk baik gitu Selanjutnya Kira-kira harapan Bapak untuk pemilu tahun depan 2024 gitu Pak? Ya bahwa pemilu tahun depan 2024 tentu ada Harus ada peningkatan Dari pemilu kemarin ke pemilu sekarang Ya peningkatannya baik Peningkatan itu bisa dalam konteks yang Kualitatif dan kuantitatif Nah peningkatan misalnya Jumlah partisipasinya meningkat nggak? Dari pemilihan kemarin gitu kan Apakah penyelenggara pemilunya itu Lebih netral, lebih bagus Lebih terorganisir kerjanya gitu kan Nah apakah pemilih itu Kalau kita Kamu kan pemilih Aku juga pemilih Sama-sama kita kan Nah apakah hak-hak konstitusi kita Sebagai pemilih Itu bisa terjamin dengan baik atau nggak gitu kan Bisa-bisa Apa Tervasilitasi atau tidak Nah itu Itu harapannya ya Ada peningkatan di Dalam segi-segi yang Yang tadi Saya kira Kiat-kiat apa Yang bisa kita lihat dari situ Kiat-kiat untuk apa ini? Untuk memilih Memilih pemimpin yang Sekiranya baik Oh iya Jadi Orang itu Bisa Melakukan Kalau dia Figur nasional Itu lebih gampang Untuk kita melakukan Tracking Nah track record Kita Kita lihat Track recordnya Tracking Dia pernah punya kasus Nggak Punya masalah Nggak di masa lalunya Atau kita juga bisa melihat Prestasinya Dia selama ini Di bidang apa Prestasinya baik Atau tidak Kalau misalnya Prestasinya Biasa-biasa saja Atau Prestasinya tidak baik Orang kemudian bisa Mempertimbangkan Ngurus Dirinya sendiri aja Nggak bisa Kalau ngurus negara Semacam-semacam itu Jadi Pemilih itu juga Harus Mendasarkan Pilihannya Dengan pilihan-pilihan Yang Lebih rasional Lebih cerdas Orang Biasanya Milih itu Berdasarkan Kedekatan Kedekatan primordial Ya Nah Jangan berhenti Di situ Bahwa Saya milih dia Karena sama-sama Orang Jawa Itu boleh Tetapi Jangan berhenti Di situ Ada hal lain Misalnya Bahwa Memang Prestasinya baik Memang Apa yang dia kerjakan Selalu berhasil Sehingga Itu mendasari Pilihan Orang Jadi Datang ke TPS Memilih si A Itu Kita sudah mengetahui Alasannya apa Jangan Jangan Kemudian kita Milih A Karena dikasih uang Atau 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 kita Mengalami intimidasi Terus kemudian Kita takut Kita akhirnya Paksa milisi A Nah itu Jangan seperti Yang seperti itu Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa